ya podcast cepat karena 20 menit lagi akan ditutup thank you, tepuk tangan buat arah super gue yang baru oh iya, lucu lucu lucu, micnya dicu anjir oke, test, test yuk, aman, yuk arah super baru gue ngomongin fotografer gak pernah, ini adalah wawasan yang paling gue takut karena gue gak begitu jago fotografer dan gue gak begitu ngerti tapi kita akan bahas gak cuman tentang teknisnya, mungkin gak itu sih, tapi ini fotografer di event Vengeance Jepang kenalin dulu bang, siapa bang? halo semuanya, kenalin nama gue Afga Citra Habibie, gue temennya Jok yang tadi barusan narasumber tentang Idol, jangan lupa ditonton oke? oke, lu baca nontonnya dong? iya nontonnya dong singkat, berapa tahun lu udah berkecimpung di fotografer event? gue kalau berkecimpung di fotografer event sebenarnya itu dari 2021, awal gue masuk ke sini semester 3 tapi disitu tuh waktu itu gue masih pake kamera hape doang oke terus menjak 2023, awal 2003, eh 2002 akhir, 2003 awal itu gue mulai perlahan upgrade setup gue, jadi DSLR gitu wow, udah lama lu bro lumayan ya hampir 2 tahun lah kalau bisa dibilang, mengguluti dunia per fotografer di dunia event di Jepangan oke, anggap ada 1000 orang, orang awal, apa serunya fotografer event Jepang? fotografer event Jepang itu sebenarnya serunya itu dimana-mana fotografer satu sih, menangkap momen menangkap momen, oke, siap tapi mungkin ada beda-bedanya adalah, kalau misalnya di fotografer street, biasanya orang kenal ya, atau fotografer kendaraan dan sebagainya, itu kan emang timing ya oke mereka timing cepat gitu oke kalau fotografer event itu dia lebih santai jatuhnya, soalnya emang mengajak modelnya itu, diam di tempat, berpose, sesuai dengan inginan kita oke, oke, selanjutnya, keseruannya adalah, oke, menangkap momen dan bagaimana dia mengeluarkan, entah itu nerbiotinya, betul ya ketika memang ingin, kan gini, pasti kan lu punya idealis, gimana, misalnya dia kosfer yang gue sebut, aduh gue lalu buat kawasan yang ilmu, misalnya, i mean sakura oke, oke, i mean dia kosfer sakura sulit gak untuk mengeluarkan sakura tuh kayaknya gini, atau bagaimana, atau ada treatment fisis gak? technically ya, sebenarnya, kalau untuk model atau kosfer yang masih awam gitu ya oke beberapa fotografer itu gak menuntut penuh untuk dia bergerak atau bercara seperti kasapura tersebut karena ada biasanya pose template gitu ya, yang emang biasanya fotografernya itu udah siapin gitu oke dan emang kadang pose template itu sesuai dengan karakternya, tapi kadang ada juga gak sesuai gitu oke maksudnya gak sesuai ini bukannya berarti aneh, cuma kayak, misal karakter wataknya di animenya kejam atau apa gitu kan tapi, di pose ini terlihatnya lebih ke kolom gitu jadi kan gak terlalu masuk ke wataknya, tapi still look good in the photo gitu oh, oke nah, tapi lanjut tadi, kalau misalnya modelnya itu udah ber-experience gitu ya, atau fotografer lebih experience biasanya dia lebih, ini, meminta, lebih berposes seperti watak aslinya gitu oke wow, apa yang menarik oleh, tapi tanpa saat fotografer sangat bisa melihat mana yang benar-baru berkecibung di cosplay dan mana udah cukup lama bisa juga bisa dilihat sih wow, menarik, menarik oke, dan kebetulan anda nyemplung disini karena kebetulan emang... kebetulan... oke, kebetulan emang anda WIB suka jeji pangan juga? ya oke, menarik apakah, coba, kasih satu gue deskripsi secara singkat aja fotografer yang bukan di Jepangat, apa yang bisa bikin mereka tertarik? seru loh, mau cosplay, eh apa, seru loh untuk ngefoto event di Jepangat singkat? vibes seru loh? ya, vibesnya beda wow, menarik, menarik, menarik bahkan, kata lu juga tadi beberapa di OVN, ada beberapa yang mungkin yang tadinya tidak di fotografer di Jepangat dia, malah sekarang lah, udah mulai banyak tertarik yang fotografer-fotografer yang datang kayaknya di Jepangat berarti memang sesuatu itu dong pasti? ada sesuatu yang berbeda, misalnya kalau misalnya foto street gitu ya foto street emang kebanyakan ada nilai estetiknya gitu ya karena emang menjiwai gitu fotonya kalau misalnya foto cosplay ya, kalau dari gue personal itu lebih merasa kayak... foto shoot singkat, tapi itu tuh bisa stay in character gitu bisa bikin fotonya itu hidup sesuai sebagaimana karakter si karakter yang difoto gitu oke, oke menarik, 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 menarik jadi memang tiap fotografer punya tesnya masing-masing satu dan tiap misalnya kayak fotografer jalanan itu treatmentnya begini dan fotografer event juga treatmentnya beda-beda wow, penjelasan sangat detail sekali oke, selanjutnya apakah ada manner tertentu untuk mengajak cosplay foto? misalnya gue nggak tahu mungkin kalau apakah menunjukkan portfolio lu atau bagaimana? technically ya kalau misalnya ini konteksnya misalnya fotografernya bawa semacam kamera SOR atau wireless ya oke kalau misalnya semacam fotografer itu kalau untuk foto event itu sebenarnya gampang asalkan beradab aja gitu beradab kalau kak boleh izin foto nggak gitu kan oh boleh, kalau gitu silahkan dipoto gitu dan oh ya tambahan lagi kalau misalnya emang mau di spot tertentu gitu ya kadang kan ada yang ngajak cosplaynya boleh di foto di sebagian situ oh ya di belakang gitu kan karena emang spot tertentu kadangnya emang bagus gitu dan emang cocok itu ditanyakan juga boleh nggak kalau misalnya emang sama-sama setuju dan konsen silahkan foto sebaik mungkin dan tunjukkan hasilnya kira-kira kalau dari pribadi gue gue tunjukkan kira-kira ada foto yang nggak senono atau yang nggak disukai gitu yang kira-kira bisa bikin dia bahaya gitu kalau misalnya emang ada silahkan dihapus gitu kalau misalnya nggak ada udah kita simpan dan nanti bakal kita share setelah event gitu wow oke miner yang sangat bagus oke berarti ada juga yang tidak beradab ada ada biasanya kalau yang nggak beradab itu jatuhnya numbalin maksudnya? misalnya ada satu fotografer yang emang udah sesuai SOP nya oke lagi moto nih oke satu lagi datang, stranger, stranger gitu tiba-tiba ngasarin kamera ada anjing harusnya kan mungkin bumbu anterian dong maksudnya atau kayak izin dulu atau apa ada ya seperti ini? ada stress stress oke lanjut ya emm anjing menarik banget tapi ini gue dikejar-kejar oleh sesuatu nih dan dia juga dari tadi ngeliat ke Soro tapi nggak apa-apa oke oke ada mainernya emang itu harus lah ya kita berhidup kita punya normal bener nggak? bener oke pasti udah pasti tukeran IG kayak gitu ya? biasanya iya jadi tuker tukeran IG biar bisa menghubungin mau kirim kemana gitu oke terus menarik ya ini adalah kepikiran gue tadi lu ngasih tau gue lu punya DOI bener cosplayer lagi nah suka marah nggak? ha? suka marah nggak? marah gua nya atau dia nya? dia nya dong misalkan lu suka foto-foto cosplayer dong lain oh nggak aman aja karena kami sering paham gue memang pernah ada foto cosplayer lain ya gue juga membiarkan dia untuk misalkan adanya nama cosplay gitu kan kayak sekelompok kedua atau berkelompok yang sesuai dengan satu anime misal Spike Family dia pernah jadi si Yor nya ada yang jadi si ini nya si Loid nya Loid iya bener ya gue jadi saling memahamin aja oke oke apakah betul kalau misalnya punya pacar cosplayer musuh ke event muka cowoknya lebih galak maksudnya gue jagain bener nggak itu? jujur jujur dulu gue mikirnya ah nggak itu kacang kenyataannya bener 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 dua hal sih biasanya gue ngeliatin itu dua hal satu kalau ada yang foto gue ngeliat tekniknya bener nggak ya karena kan memang ya otaknya fotografer pengen ngeliat gimana sih hasil yang kita foto cuma dari sudut pandang orang lain gue mulainnya kayak gue yang ngebawangin dia gitu loh nih lu awas hati-hati lu buat yang nggak bener ya padahal gue cuma ngeliat hmm tekniknya bagus gitu loh wow jadi tadi bahkan dijawab dengan jujur memang ada so gue ngeliat beberapa cowok-cowok yang dateng ke event mukanya rada garang gitu hmmm awas deh temen-temen ya dan itu ya wajar loh ngejagain oke boleh dijawab boleh nggak nanti ngeliatin aja apa nggak betul cowok yang pacar sama kosfer biasanya suka banyak barang bawahan eh bener 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 nggak apa-apa ya ditayangin ya oh bener 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 emang udah seharusnya atau gimana hmmm lebih tepatnya karena kalau gue pribadi sih hmmm gue nggak pengen berhatiin barang-barang dia aja satu dan karena kan dia lagi apa ya emang lagi berkostum gitu ya oh berkostum biar dia nyaman betul bener dan itu bener nggak apa-apa dan gue emang secara suka hati melakukannya gitu oke 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 suka hati ya suka hati karena di kamera nih ya bener oke 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 terus lo happy jalanin jadi fotografer event selama ini happy happy bahkan gue udah bisa menghasilkan uang bahkan sudah menghasilkan uang walaupun ya tidak sebesar itu kan itu kan proses iya proses joe udah ngasihkan uang joe dia joe kan itu part 2 wow part 2 kita bahas oke 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 selanjutnya emm tadi kan ada orang-orang yang tidak berhadap itu tanpa sadar itu mencoreng juga nama-nama fotografer yang bener-bener SOP dan sebagainya dong sempat ada dipandang buruk fotografer serius? serius? sampai di tab itu hmm soalnya kalau dulu waktu kasus yang gue baca itu adalah hmm dia memang izin foto cuma pas foto itu dia dua hal yang miss yang dilihat miss sama yang dipoto modelnya satu dia ngefoto sampai misal kayak dari low angle gitu cuma kayak model kebetulan memang pakenya yang rocknya gak sampai bawah banget oke jadi kan ada kemungkinan kelihatan ya hmm pas di coba minta perlihatkan atau pas dia ngirim masing-masing kayak dia merasa foto yang dia ee low angle itu gak ada oh jadi kayak dipisah dipisah dikit sendiri nah ada kejadiannya ada kejadiannya dan itu bener-bener jadi nama itu jelek banget sama fotografer di luar itu gak semuanya cuma emang sempat tercoreng aja jadi burung namanya gitu berarti bener statement tadi berada itu bukan karangan tapi memang banyak beberapa yang memang tidak mempunyai manner attitude dan sebagainya wah oke 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 pasti dengan lu yang udah serius memakai SOP dengan bener pasti ada dong orang-orang yang berterima kasih sama lu kok kok suka ya itu jadi ada gak? secara teknis sih untuk ngomong secara verbal gak ada oke tapi kalau misalnya emang ada di DM mungkin gitu fotonya bagus kak kayak gitu kalau kayak gitu ada wah berarti kan itu jadi bensin ke kita juga dong iya semangat ya oke oke pernah mau toin si jelek? pernah hapus aja gak usah digagih pertanyaan tadi oke oke jadi 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 bingung gua oke oke berarti ada aja yang mencoreng-coreng nama-nama fotografer yang serius kayak gitu kita juga tadi bilang itu jadi bensin ada orang yang berterima kasih dong pastinya oke eh terakhir eh ini bisa jadi ladang yang bener-bener sangat bagus dong kalau distribusi bener gak? bener berarti bisa sampai ke tahap cosplay yang lebih terkenal betul? betul wow sampai ke warframe gua bener tuh? bener wow jadi kalau bisa bukan gua sih tapi emang gua ada melihat beberapa temen gua yang emang dia aktif banget di dunia per photographer per post player gitu ya fun kayak gitu dan emang dia antusias gitu kan sampai investment dia udah 2 digit lebih lah gitu kan serius karena emang dari fotografi itu kan bener-bener emang mahal-mahal kayak gitu nah itu tuh dia udah bisa apa namanya pernah sempat beberapa kali yang udah puluhan ribu followers gitu sempat diajak opening hingga berapa red card-nya berarti kayak angka yang mencari si orang itu ya kalau pengalaman terus gitu dibentuk ya oke jangan dilanjut kita lanjut di part 2 kita bahas tentang bagaimana fotografer bisa fotografer cosplay atau event bisa mendapatkan cuan dan itu menarik banget kayak gitu bang thank you thank you makasih banyak banget kayak gitu nanti gue izin follow videonya kita take collaboration kayak gitu dan salam buat doinya sukses hati-hati nanti pulang dan thank you udah ngobrol sama gue makasih dadakan dan tanpa gokil keren banget gue masih di podcast bincang adi bincang asik dengan adi jangan lupa nonton video ini bye-bye thank you kejang